Intro Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai obyek Berbicara mengenai obyek yang perlu kalian pahami bahwasannya Dalam kehidupan nyata, obyek itu cuma satu Apa yang dibuat diri kita itu obyek Apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tunjuk itu obyek Itu dalam kehidupannya nyata Diri kita menjadi subyek Namun dalam dunia kehidupan Obyek itu ada dua Obyek formal dan obyek material Obyek formal dan obyek material Obyek formal simpelnya Itu sudut pandang yang dipakai untuk memandang suatu ilmu Suatu obyek material Sedangkan obyek material Merupakan obyek yang dipandang, ditelah, dianalisis Digarang dalam suatu disiplin ilmu Dalam suatu disiplin ilmu Jadi obyek formal itu sudut pandangnya Obyek material itu obyek yang ditelah Istilahnya obyek kalau dalam dunia nyata Nah obyek formal itu sudut pandang yang diunakan untuk menyoroti Membahas suatu obyek material Suatu obyek materi Sulut pandang itu apa Pak? Simpelnya seperti ini Saya contohkan Kita mahasiswa Ibaratkan ada penjual gorengan Ada dosen Ada tukang parkir Dan ada dokter Saya ulang sekali lagi Penjual gorengan Dosen Tukang parkir Dan dokter Nah ketika memandang manusia Atau mahasiswa Sudut pandang dari keempat orang ini berbeda-beda Mengapa? Karena keilmuan mereka berbeda-beda Berbeda-beda Pertama Penjual gorengan Seorang penjual gorengan ketika memandang mahasiswa Atau manusia yang dia itu mahasiswa Atau orang lainnya lah Memandang manusia Ketika memandang manusia Maka sudut pandang yang diundangkan oleh yang dia pakai Sudut pandang ekonomi Untung dan dulu Ruiz Simpel Jadi Dia melihat manusia sebagai super keuntungan Yang membuat produk manusia Orang lain yang membeli produk tersebut Jadi ketika dia memandang manusia yang lainnya Maka dia akan memandang Dalam Melalui baca mata ekonomi Dengan apa? Bahwa saya manusia itu Pember Pembeli Itu penjual gorengan Yang selanjutnya Do Dosen Dosen itu ketika memandang manusia lainnya Simpelnya tadi mahasiswa ya Ketika dosen memandang mahasiswa Maka dia akan memakai kacamata pendidik Pendidikan Atau mungkin saya kacamata pilsa Pilsa apa? Maka ketika saya memandang mahasiswa Maka saya memandang dia secara utuh Agamanya apa? Sukunya apa? Taraf ekonominya bagaimana? Tubuhnya kesehatannya seperti apa? Seperti itulah Jadi tidak terbatas Yang lain selanjutnya Tukang parkir gak jauh berbeda dengan Dengan Penjual gorengan Kenapa? Karena ketika dia memandang mahasiswa Maka dia memandang mahasiswa sebagai sumber pengasukan ekonomi Ekonominya Bagaimana manusia Menggunakan jasanya sebagai jasa parkir Dan dia akan mendapatkan bayaran dari Para mahasiswa Mahasiswa atau manusia tersebut Maka Tukang parkir memandang manusia dengan kacamata ekonomi Yang terakhirnya itu Dokter Ketika dokter memandang manusia atau mahasiswa Maka dia akan memandang satu sisi Yaitu sisi kesehatan Atau struktur biologis dari manusia Manusia Misalnya hidung Kalau hidungnya berat Berarti dia di Filler Nah kenapa dokter memandang dari sisi Biologis manusia Karena sudut pandang yang dipakai oleh dirinya Atau yang dipakai oleh dokter tersebut Adalah ilmu Kedokter Dokteran Yang memandang sisi biologis dari manusia Manusia Itu penjelasan simple mengenai apa itu Objek formal Atau bagaimana yang dimaksud dengan sudut pandang Kita masukkan oleh objek formal dari kirsahat itu sendiri Objek formal kirsahat itu sudut pandang yang menyeluruh Menyeluruh itu maksudnya seperti apa Ketika Objek formal yang dipakai itu ilmu dokteran Berarti dia hanya memandang sisi Bukan dia hanya Dia akan memandang sisi biologis dari seorang manusia Struktur tubuh, kesehatan dan sebagainya Itu yang dipandang ketika sudut pandang Atau objek formalnya itu Ilmu pendokter Dokteran Ketika Objek formalnya itu Ilmu sosiologi Maka akan dipandang Yang akan dicari atau diperhatikan dari seorang manusia Itu adalah Sisi sisiologis dari manusia itu sendiri Jadi bagaimana manusia itu Berhubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain Atau faktor-faktor aja Apa saja yang mempengaruhi Hubungan sosial dari manusia itu sendiri Atau mengapa Manusia itu butuh berhubungan dengan manusia lainnya Nah itu contoh bagaimana ilmu lain ketika memandang satu objek Dia memandang melalui objek formal yang spesifik Tidak secara menyeluruh Sedangkan filsafat itu secara menyeluruh Filsafat ketika memandang manusia Maka dia akan memperhatikan budaya dari mana Dia suku apa Agamanya apa Sosiologisnya seperti apa Psikologisnya seperti apa Religiositasnya juga seperti apa Jadi tidak ada yang dilepas Atau tidak ada yang dikurangi dari mendiri manusia itu sendiri Itu objek formal Filsafat jadi sudut pandang yang menyeluruh Tidak ada Bukan hanya satu sisi Atau satu bagian dari manusia yang dipandang Tapi dia memandang menyeluruh Selanjutnya kita bahas objek material Objek materi Material Objek material disini Seperti yang saya sampaikan tadi Hal yang disediki dipandang disoroti dalam suatu disiplin ilmu Jangan lupa Dalam suatu disiplin ilmu Disiplin ilmu Mengapa? Karena dalam dunia nyata Objek itu cuma satu Satu Cuma hanya ada objek Tidak ada objek formal Mampu material Nah dalam dunia keilmuan ada objek material Ataupun hal yang disediki dipandang disoroti dalam suatu disiplin ilmu Ini di garis bawah ya Dalam suatu disiplin ilmu Ilmu Jadi Objek tersebut yang akan menjadi Bahan pembahasan Atau bahan serotan dari Objek formal Atau subjek itu sendiri Selanjutnya kita masuk ke Objek material dari filsafat Apa objek material dari filsafat? Objek material yang mulai Ketika membahas ilmu lain Ilmu kedokteran Objek materialnya manusia Namun hanya sisi biologis dari manusia Manusia Ilmu sosiologi Ya sosiolog Objek materialnya manusia Namun fokus pada Sisi sosiologis dari manusia Atau bagaimana manusia ini berhubungan Antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya Ilmu psikologi Ilmu psikologi Ilmu psikologi Memandang manusia Itu terfokus pada Sisi psikologis dari manusia itu sendiri Jadi dia tidak memandang Sisi religisitasnya Atau sisi sosiologis Sosiologisnya Dia fokus pada Sisi psikologis dari manusia Ilmu hukum Ketika objek forman ilmu Maka memandang manusia Terfokus pada Sisi hukum manusia itu sendiri Atau fokus pada umum yang ada dalam Kehidupan manusia Itu sebenarnya Jadi objek material yang mulai Ketika dia memandang manusia Maka dia tebak Terbatas Hanya dalam sisi yang ini Atau sisi yang ini Atau fokus Hanya bagian yang ini Tidak secara menyeluruh Sedangkan filsafat Ini ada tiga redaksi disini Objek material filsafat Itu segala sesuatu yang ada Dan mungkin ada Jadi semua yang ada bagi kamu Itu bisa dibikirkan di dalam filsafat Semua yang mungkin ada Itu juga bisa dikaji Dalam filsafat Redaksi yang lain Objek material filsafat Ialah segala pengetahuan manusia Dan segala yang ingin Diketahui manusia Jadi segala yang sudah kamu tahu Yang masih dalam pengetahuan manusia Itu bisa dikaji dalam filsafat Di filsafat Dikaji oleh filsafat Atau mungkin sesuatu yang ingin kamu tahu Kamu berhayaan mungkin dia ada Dan kamu ingin tahu Mana yang tersebut Itu juga bisa dikaji Hal tersebut bisa menjadi objek material filsafat Redaksi yang ketiga Ini yang paling simpel Objek material filsafat Di alam semesta Semua keberadaan Masalah hidup Masalah manusia Masalah Tuhan Dan lain sebagainya Simpelnya Objek material filsafat Untuk redaksi yang ketiga Tuhan Alam Dan manusia Manusia Jadi objek material filsafat itu Tidak terbatas Sedangkan objek material ilmu lain Itu terbatas Seperti itu Jadi Ketika ada pertanyaan mengenai Apa objek formal itu Dan apa objek material itu Maka Anda akan menjawab Objek formal Merupakan sudut pandang Yang digunakan Untuk menyoroti Suatu objek material Selanjutnya Apa objek material itu Objek material itu merupakan Hal yang disedihiki Dipandang Disoroti Dalam suatu disiplin ilmu Dalam suatu disiplin ilmu Setelah itu Objek formal Filsafat apa Sudut pandang Yang menyeluruh Objek material Filsafat apa Segala sokel Ada dan mungkin ada Segala penutupan manusia Dan segala Yang ingin kita manusia Atau Tuhan Alam Dan manusia Manusia Jadi Unlimited Tak terbatas Objek material Filsafat Nah Selanjutnya Jika ada pertanyaan Mengenai Apa yang membedakan Antara filsafat Dan ilmu lain Dari segi objek Formal dan material Apa yang membedakan Antara filsafat Dan ilmu lain Dari segi objek formal Dan material Maka simpelnya Menjawab Filsafat Objek formal Dan materialnya Tidak membatasi diri Ataupun Filsafat Objek materialnya Khusus material ya Tidak membatasi diri Sedangkan ilmu lain Objek materialnya Terbatas Kok bisa terbatas Saya ulang sekali lagi, kok bisa terbatas Karena ilmu lain ketika memandang Contohnya, memandang manusia Itu hanya satu sisi dari diri manusia Manusia diri terbatas Sedangkan filsafat memandang manusia secara utuh Kenapa? Karena objek formalnya itu sulit pandang yang menjelur Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri filsafat Atau ciri-ciri pemikiran filsafat Yang pertama menjeluruh Yang rumah objek formal filsafat itu sulit pandang yang menyeluruh Menyeluruh, menyeluruh Tidak dirikasi atau tidak hanya spesifik ke satu bagian Ciri-ciri filsafat yang pertama menyeluruh Pemikirannya luas karena tidak membatasi diri Sebagaimana saya sebutkan di objek formal filsafat Kedua, pemikiran kepilsafat ini Mengertai hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya Jadi dengan mempelajari filsafat Karena sulit pandangnya itu menyeluruh Kamu dapat dengan mudah mengetahui Antara ilmu moral, ilmu dengan moral Ilmu dengan seni, ilmu dengan nilai Atau ilmu dengan tujuan hidup manusia itu sendiri Ketika kamu telah mempelajari filsafat lebih mendalam Kamu akan bisa menemukan hubungan Antara ilmu dengan moral, ilmu dengan seni, ilmu dengan nilai, ilmu dengan tujuan hidup manusia Itu contohnya Selanjutnya ciri-ciri yang kedua Mendasar Kok bisa ciri-ciri filsafat itu mendasar Sifatnya mendalam sampai pada hakikatnya Sebagaimana kata Prof. Nottor Megoro Bahwasannya filsafat merupakan ilmu yang memandang segala sesuatu Sampai pada sudut hakikat Sampai pada hakikatnya Aslinya Kenapa dia mendasar? Karena dia membahas segala sesuatu itu mendalam Sampai pada hakikat Atau aslinya Dari Ogen yang dipajarinya Ketika filsafat memandang sesuatu mendasar Sampai pada hakikatnya Hasil pandang tersebut Akan dapat dijadikan sebagai dasar Berpijak Bagi segenap tindakan Maupun segenap keilmu Ketika memandang hakikat manusia Contoh Manusia merupakan makhluk Yang berkembang di Biak Namun ada ilmu Yang berusaha untuk membatasi Ataupun ada ilmu yang berusaha untuk menghilangkan Kemampuan berkembang di biak Manusia Maka itu berarti Menyalahi Hakikat manusia Manusia Nah Berarti Keilmuwan Yang tadi Ilmu yang mau dicituskan tadi Ilmu yang akan menghilangkan kemampuan Berkembang di biak Manusia Itu perlu Dijek Dicekal Ataupun diberhenti Berhentikan Jadi karena filsafat itu mendasar Dan dia memandang segala sesuatu Sampai pada hakikatnya Atau esensinya Maka Dia dapat dijadikan sebagai dasar Berpijak Dari segenap tindakan Maupun keilmu Keilmu Berkembang di ilmu Jadi sebelum memandangkan lebih jauh ilmu mengenai manusia Anda perlu memahami hakikat manusia Manusia Oke Ciri filsafat yang ke-3 Ciri filsafat yang ke-3 itu spekulatif Spekulatif seperti apa? Spekulatif itu ya Tahu spekulasi? Spekulasi itu mengirangi Mengirangi rasa Mengirangi Spekulatif Berarti sifatnya Merupakan hasil dari Analisis otak manusia Analisis berpikir manusia Kenapa dia bersifat spekulatif? Karena hasil pemikirannya Dapat dijadikan dari Dasar bagi sesi Pembalan pemikiran selanjutnya Contoh dari pemikiran Aristoteles Berkembang Dan dianut oleh pemikir-pemikir setelah Setelahnya Dari pemikiran Plato Dianut oleh pemikir-pemikir setelah Setelahnya Jadi tidak berhenti Di zaman Plato sahaja Karena tadi ya Yeluruh Jadi tidak tebak Terbatas Tidak berhenti di Plato Tidak berhenti di Aristoteles Pemikiran mereka Jadikan Dasar untuk Berspekulasi itu lah Mengira-ngira Atau menghayalkan Mungkin ada yang lebih baik Mungkin ada yang lebih benar Itu spekulatif Karena dia Sebenarnya spekulatif Dia juga bisa dijadikan Dasar untuk menjalani Kementerian Kementerian Baru Kalau satunya dia seperti ini Berarti ada Kemungkinan untuk Terjadi hal lain Seperti ini Itu mengenai Ciri-ciri Pilsafat Pilsafat Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan ini Semoga kalian semua paham Jika ada pertanyaan Atau ada hal yang kalian tidak pahami Leave your comment below Silahkan kirim ke kolom Comment Komentar Sampai ketemu di pertemuan Atau materi selanjutnya Don't forget to Like Subscribe And See you next video Jadilah